Dan begitu pun Abdullah ibn Mubarak Dia mengatakan bahwa waktu banyak menyebabkan para muhadisin berubah Adapun Huseim semakin tua semakin hafal Tidak berpengaruh dengan usia Maka inilah keadaan Huseim ibn Bashir dari segi hafalan Lebih kuat dari Jarir, lebih kuat dari Abu Awanah di zamannya Namun, dan lebih kuat dari Yazid ibn Harun dan mereka bertiga imam Namun manusia tidak sempurna Seperti pepatah Indonesia Au Jawa mengatakan The human is not perfection Bahasa Jawa Maka tidak ada manusia yang sempurna Yang sempurna itu adalah Allah Allah wal kamil Allah maha sempurna Maka dia dalam keadaan hafalan imam Di atas hafalan orang-orang yang imam lainnya Namun dia jatuh dikarenakan tadlis Berapa dari muhadisin imam jatuh dikarenakan tadlis Siapa saja? Al-Akmash Sulaiman ibn Mihron imam di ilmil hadith dan imam di kira'ah Apalagi yang kurang dari dia Al-Quran imamnya Hadith muhadithnya imamnya Namun ditinggal di saat meriwayatkan Maka antum jika mendapati di Sunan Abi Daud At-Tirmidi Ibn Majah An-Nasai Periwayatan Al-Akmash Atau yang lainnya Dari para imam Seperti Kota Adah Seperti Abu Ishaq Dan seperti Hussein disini Imam Maka empat orang ini Ada pun yang lainnya Seperti Humid At-Tawil juga Dan juga Abu Zubair An-Jabir Dan Muhammad ibn Ishaq Maka mereka muhadisin Di bawah imam tadi Semuanya Ditinggal Terbayang di Sunan Abi Daud Mendapati Riwayat Hussein Ibn Bashir Oh imam Al-Akmash Oh imam Namun An-Fulan Maka ditinggal Tanpa Sebab dari hafalan dia Tanpa sebab dari Keagungan Keimaman dia Maka inilah Keadaan dari Orang-orang muhadisin Yang mana Mereka Ditinggal Dikarenakan Permasalahan An Kalau kita rujuk Ya Allah Wahai imam Kenapa sih Mesti Mengotori Diri dengan Bertadlis Kamu Derajatnya imam Dan kamu Dan kamu Dan kamu Sekarang jatuh Gara-gara Tadlis Ya sudah Memang Toba Dia sudah Menjadi Kebiasaan Di dalam Di dalam badan Dan di dalam Lisan Dan di dalam hati Untuk Bertadlis Ya apa tidak Kalau kita pikir Gara-gara Mentadlis Efeknya Dia dihilangkan Atau Dibuang Hadisnya Sampai Ada Riwayat Yang lain Yang mengatakan Hadasana Atau Ada Mutaba'ah Yang lain Maka Khabarnya Dibuang Tawakuf Tidak Diterima Sampai Datang Tasrih Maka Oleh sebab itu Pelajaran bagi kita Agar kita Disini Menjaga Galisan kita Jangan Mudah Berbohong Dan Jangan Banyak Bertadlis Melaksanakan Tadlis Tadlis Yang dia itu Seakan-akan Berdusta Maka Jangan Mengucapkan Kecuali As-Sidq Cukup Bagi kalian Hadis Ibni Mas'ud Yang Mutafaqun Aleih Yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alhi Wasallam Iyaka Iyaka Wal Kadib Fa Innahu Yahdi Ilal Fujur Wal Fujur Yajuru Ilal Nar Falayazalu Rajulan Yakdibu Faja'al Allahu Annahu Kadiban Ou Annahu Kadaban Maka Di dalam Hadis Ini Awas Bahwa Berdusta Dari Fujur Keburukan Dan Fujur Akan Mengantarkan Kepada Apin Raka Karena Lisan Dan Mulai 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 dari Sekarang Jauhi Sifat Sifat Dusta Perkara-perkara Yang tidak perlu Untuk Berdusta Jangan Berdusta Apalagi Di saat Disumpah Jangan Sampai Berdusta Al-Muhim Berdusta 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 Penyebab Kepada Kefujuran Dan Penyebab Masuk Apin Raka Dan Orang Ingin Terbebas Dari Sifat Dusta Jauhi Dusta Sekecil Apapun Dan Disini Pertanyaan Yang Besar Kenapa Mereka Para A'imah Mengorbankan Kehancurannya Karena Tadlis Allahuaklam Dohirnya Karena Terbiasa Mentadlis Setiap Dia meriwayatkan Dari rawi yang Do'if Dia Tadlis Setiap Dia Tidak Mendengar Dari Gurunya Dia Tadlis Apa Faedahnya Jika Dia Tidak Mendengar Dari Gurunya Ya Sudah Jangan Ditatlis Dan Jika Dia Meriwayatkan Dari rawi Yang Do'if Sudah Diketahui Dia Meriwayatkan Dari Rawi Yang Do'if Yang Matruq Namun Dia Cinta Kepada Gurunya Yang Do'if Matruq Maka Dia Mentadlis Dengan Merubah Kunyahnya Dengan Merubah Namanya Tadlis Macam-macam Maka Semua orang Tahu Bahwa Orang ini Mudadlis Di Zamannya Maka Huseymi Ibn Bashir Imam Namun Dia Mudadlis Dan Dari Nas Ulama Yang Menyebutkan Dia Bertadlis Banyak Saya Hanya Menyebutkan Beberapa Saja Karena Waktu Berkata Imam Malik Huseyim Rajulun Mashhur Berkata Imam Malik Ibnu Anas Bahwa Huseyim Itu Seorang Rawi Yang Mashhur Waktu Maka Banyak Banyak Yang Menulis Dari Dia Dari Para A'imah Murid-muridnya Dia Pada Dasarnya Adalah Orang Yang Diterima Hadithnya Maka Imam Malik Mengatakan Namun Sayang Dia Ditinggal Hadithnya Dikarenakan Tadlis Maka Hadith-hadithnya Ada yang Bagus Ada yang Sedikit Berkesendirian Tidak Masalah Jika Dia Meriwayatkan Dari Guru-gurunya Yang Sikoh Tidak Mengapa Karena Dia Suka Mentadlis Ditakutkan Meriwayatkan Dari Rawi Yang Doif Maka Jika Dia Meriwayatkan Dari Guru-guru Yang Sikoh Tidak Apa-apa Maka Didapati Kata Imam Malik Hadith-hadith Yang Aneh Yang Diingkari Jika Dia Datang Dari Tadlis Orang-orang Yang Bukan Sikoh Maksudnya Jika Dia Meriwayatkan Dari Orang-orang Yang Doif Dan Dia Mentadlisnya Itu Hadithnya Itu Kurang Kuat Ini Pendalilan Dari Imam Malik Bahwa Dia Seorang Mudadlis Dan Berkata Lebih Dari Itu Wakai Ibnu Jarrah Wakata Ba'ilaihi Wakai Maka Wakai Ibnu Jarrah Menasehati Huseim Ibnu Bashir Apa Nasehatnya Inallaha 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 Ta'ala Qad Agenaka Bimas Samitu Minal Ilm Ani Tadlis Maka Dinasehati Cukuplah Kamu Jauhi Perkara Tadlis Lihat Bagaimana Para A'imah Di zaman Dulu Kita Sering Membaca Tarikh Tarikh Bagaimana Hubungan Imam-imam Yang Agung Di antara Mereka Saling Menasehati Saling Mendukung Dalam Berda'wah Saling Mencintai Karena Allah Ini yang Kita Harapkan Kita Di zaman Nau Di zaman Gurobak Banyak Orang-orang Awam Tidak tahu Agama Maka Kita Para Pemegang Agama Sangat Jarang Dan Selain Dari Kejarangan Kita Para Salafin Sudah Banyak Di antara Kita Yang Keluar Dari Manhaj Ini Ngakunya Salaf Tetapi Lebai Seperti Roja Dan Sururiah Dan Mengaku Salaf Tetapi Ekstrim Kanan Seperti Hajuriun Maka Hajuriun Mereka Sangat Ekstrim Dan Mengeluarkan Seluruh Manusia Dari Manhaj Salaf Dikarenakan Permasalahan Sepele Apa Yayasan Kata Mereka Padahal Fatwa Yayasan Dari Hajuri Ini Salah Kaprah Hajuri Membicarakan Yayasan Yayasan Di Indonesia Yayasan Bahasa Aropnya Jum'iyah Pengumpulan Dana Dari Suatu Yayasan Yang Dibentuk Yang Tujuannya Sengaja Mengumpulkan Dana Seperti Itu Di Arop Banyak Maka Di Arop Mereka Membuat Yayasan Yang Resmi Mempunyai Perkumpulan Dan Mempunyai Nama-nama Dari Orang Tujuannya Untuk Apa Mengumpulkan Uang-uang Dari Pengumpulan Uang Itu Nanti Dialurkan Membangun Masjid Dan Sebagainya Maka Jum'iyah Yang Seperti Fitnah Yang Besar Terutama Baginda Ida Isalafiin Maka Akhirnya Banyaklah Dari Mereka Yang Jatuh Menjadi Lebai Dan Sururiah Dikarenakan Bergelimangan Harta Dan Itu Di Zaman Syekh Muqbil Banyak Nah Disini Al-Hajuri Mengatakan Bahwa Jum'iyah Pembuatan Yayasan Untuk Mengumpulkan Uang Perkara Yang Bidah Mereka Mengartikan Yayasan Berarti Yayasan Bidah Maka Akhirnya Mereka Mencelak Semua Pondok Pesantren Yang Mempunyai Naungan Payung Yayasan Dari Pemerintah Dan Yayasan Sangat Baik Melindungi Kita Dari Hukum Bagi Mereka Bidah Maka Ini Salah Kaprah Sehingga Akhirnya Walau Mereka Ribut Diantara Mereka Da'wah Mereka Apakah Harus Di bawah Payung Yayasan Atau Tidak Mereka Mengatakan Bidah Di bawah Payung Yayasan Akhirnya Da'wah Da'wah Mereka KT-nya Tidak Ada Yayasan Dan KT-nya Ada Ada Yang Mempunyai Yayasan Tetapi Pelangnya Digergaji Jangan Dilihatkan Ke Orang Hasil Keadaan Mereka Parah Maka Berkurang Dari Kelompok Salafiin Menjadi Hajuri Dan Diantara Mereka Menjadi Juga Kelompok Ekstrim Selain Hajuri Adalah So'afikoh Maka Mereka Mencerah Para Ulama Terutama Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Dan Para Masyaih Yang Besertanya Dicelak Dan Mereka Mengagumkan Syekh Syekh Muda Yang Mencelah Syekh Muhammad Ibn Hadi Seperti Arafat Al-Muhamadi Dan Juga Yang Ada Di Aden Dari Anak Anak Muda Sebaya Dengan Kita Dianggap Syekh Al-Hasil Itulah Keadaan Fitnah Maka Kita Ahlu Sunnah Sudah Sangat Sedikit Maka Baiknya Kita Merangkul Sesama Dai Maka Dulu Waqe Ibn Jarroh Imam Dan Dan Juga Disini Husem Ibn Bashir Imam Maka Saling Menasehati Di Saat Waqe Ibn Jarrah Melihat Semakin Kesini Semakin Banyak Tadlis Yang Dilakukan Oleh Husem Ibn Bashir Maka Qad Qad Agan Agan Bima Samit Min Al-Agan